hai oke lanjut lagi di video kali ini mungkin gua ngerasa ini terlalu naik ya Hai pada turun ini apa nggak usah ya nggak apa-apa begitu kita lanjut ke bagian detailing di pintu Hai detailing sedikit disini kan dia kayak ada kotak terus ini kayak ada apa sih nih kayak apa sih nyebutnya yang ekstrasis kayak di sini nih ini sama bikinnya sama nanti persis-persis cuman kan di kalau yang untuk yang beli kemarin tutorial kereta kan belum tahu lah caranya gimana nah di sini gua bakal kasih tahu cara bikinnya gimana ada dua cara cara bikin itu ada dua cara cara pertama kita jangan praktek di sini deh jangan praktek di sini kita praktek di untung tarini eksesnya nggak kelihatan kita praktek di sini dulu kita bikin kotak kita bikin kotak di sini gua pengen bikin kotak misalnya seratus koma seratus lah ya nah seginilah Hai habis itu gua mau disini gua bikin Hai saatnya tiga terus tarik kayak gini nih eh sorry ini dari kayak gini tertarik gini Hai set setnya tiga aja kita bikin 35 hai 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 terus kita push and pull Hai eh misalkan 300 gitu kan atau kuranglah kita tambahin lagi 500 gitu kan Hai jadi gini kan lalu tariknya gua make group dulu ke kanan make group hai 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 lalu selanjutnya 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 kita pakai CTRL kita push and pull lagi Hai kita push and pull sekitar 50 sini juga sama kita push and pull sekitar 50 lalu terus kita klik dua kali Hai di cara ribet ya di cara ribet tapi kalau di 3d smack secaranya begini kurang lebih Hai ya kita klik dua kali terus kita Hai skill ke belakang Hai gua skill ke belakang ini sekitar berapa 0,85 ke bawahnya juga 0,85 Nah satu ya kan kita push and pull lagi Hai gua bikin 50 lagi Hai gua bikin 50 lagi di sini terus kita pakai skill tool klik dua kali klik dua kali juga skill tool Hai gua bikin berapa nih 0,5 langsung aja gua bikin 0,65 deh ke bawahnya juga 0,65 Hai gini lah kurang lebih begini terus nanti terus sampai dia habis gitu sampai dia nanti jadi kecil disininya Hai cara pertama Hai Oke ini cara pertama nanti tinggal bawahnya ya dihapus gini ini bawahnya tinggal dihapus bisa nih Hai nah ini bawahnya dihapus Hai nah ntar jadi begini dia jadi kayak yang apa buat mesin-mesin itu loh Hai nih langkah pertama ini cara pertama cara kedua kita pakai follow me kalau pakai follow me ini itu agak sedikit apa ya dia cepat cuman Hai agak ribet di pas membuatan eh pas membuatan garisnya kayak biasa follow me emang rada ribet di pembuatan garisnya ini kita make group dulu Aduh Sarah ini kita make group dulu habis itu habis itu disini eh kita bikin kotak sama kayak tadi 100,100 ketika jadi keyboard 100,100 lalu kita bikin garis lagi eh kita bikin itu kan lagi kayak tadi persis samanya apa tuh caranya bersama gue bikin 35 habis itu gue bikin garis terus gue tarik garis sudah dari sini ke sini eh nggak nggak dari sini gue bikin garis gue bikin 50 atau jangan deh jangan 50 gue bikin 100 deh biar ada gede dikit ke kanannya 800 ke sininya 100 lagi kan nah terus dari tengah sini ini gue asal aja ya gue tarik garis gini sampai ungu terus ini juga sama sampai ungu udah terus ini dihapus klik tiga kali ini di unselect pakai follow me begini ada cara begini terus ini ntar di tarik garis nah cuma dia jadinya agak lebar begini tapi cara cara nggak atasnya tinggal kita klik tiga kali kita gini gitu ini cara kedua jadi terserah mau pakai yang mana mau pakai yang ini kah atau pakai yang ini terserah cuman kalau gue di sketch up biasanya pakai yang ini nih biasanya pakai yang ini cuman jadinya rada ini lebih cepat lebih simple cuman jadinya rada apa ya rada aneh bentuknya jadi gue bakalan pakai yang ini untuk di video kali ini cuman kalian kalau mau pakai yang tadi nggak apa-apa gitu itu ini bakalan gue hapus ampul sedikit lagi gua hapus ampul lagi sekitar 25 lah 25 ya 25 cukup lah ini juga 25 terus ini nya hapus aja nggak butuh sama ini juga hapus aja nggak butuh habis itu habis itu ini di klik dua kali kita pakai ini lagi nah kalau udah gini tinggal di apa diarahin aja cuman ada ribet ya kita ini dulu kayak gini gua bikin 0,5 deh dari atas ke bawahnya juga 0,5 udah deh begini kurang lebih nah ini mirip-mirip jadinya mirip-mirip cuman beda cara bikinnya doang ok kalau udah gini kan ada group juga tinggal kita geser ke yang mau kita pakai dimana gitu kita mau pakai di pintu pertama main di pintunya kan ada kayak kotak terus ada kotak lagi yang buat kayak ventilasinya nih kita bikin dulu kotaknya caranya ah gini deh gua gua nggak tahan ini apa kita kan pakai ini ya pakai group ya ini gua nggak tahan pengen gua bikin komponen aja biar cepet ini gua delete ini juga gua delete nih semua disini ini gua gua explode klik kanan gua make komponen pintu kabin gua tulis pintu kabin oke terus gua copy ke kanan gua copy terus flip along komponen thread nah ini kita taruh di bagian face nya sini on face nah on face in group udah biar kita ngedit satu keedit semua lah gua gatel banget liat ya udah kan ini kita edit disini kita liat dulu ukurannya disini dia dari sini dia mentoknya di bagian sini ya bawah sini oke terus dia sampai di atas sini kurang lebih dari atas dari sini kesini tuh sekitar 225 lah gua bikin 225 nah ini gua mau bikin dulu dari sini aduh dia berapa sih 20 ya 20 kayak gini oke nah terus dari sini dari sini gua bikin 20 terus gua tarik garis ke kanan ini tadi 225 225 ya 225 mana nih nah batasnya berarti sini ya nah mesti dihapus aja gitu ini dihapus aja gak apa-apa nih berarti ini batasnya oke berarti langsung aja kita buat kita bagi dua aja bergampang bagi dua terus ini dinaikin eh ini turunin dikit eh gak deng dinaikin apa diturunin sih ntar kita liat dulu kita liat kita liat oh gak 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 ini ntar diturunin eh ini dinaikin yang atas ini dikit terus nanti kita geser ini kita geser dulu deh kita geser dulu yang ini kita geser berapa ya eh 100 ini juga gua geser 100 kesini ini juga gua geser 100 terus ke kanan ini juga gua geser 100 ke kanan cuman kalo dirasa terlalu kecil mungkin bisa digeser lagi gua geser 25 deh oke ini 25 ini gua bikin 25 ini gua bikin 25 ini gua bikin 25 ini gua bikin 25 terus ini dihapus ini juga dihapus setelah itu ini gua bikin agak naik ke atas nih gua bikin 50 lah naiknya nah udah 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 ini tinggal kita push and pull cuman sebelum di push and pull gua mau push and pull 1 ini dulu gua bikin sekitar 10 abis itu gua apa gua itu scale dulu disini sekitar 0,95 tapi dirasa kurang ya hmm apa ketebelan ini ya coba 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 gua kasih 5 mili deh 5mm ini gua kasih jarak sedikit sedikit aja di push and pull ke atas aja sekitar 10 terus ini gini ini dihapus aduh ini dihapus dihapus tambahin ini jadi 5mm udah tinggal kita pasang yang buat ininya ventilasinya ini kita bisa flip long group thread sorry flip long group screen nah abis itu tengah sini pengen gua bikin garis tengah nah garis tengah gitu aduh 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 ribet ribet nah garis tengah gitu terus gua copy yang ini kan ada garis tengahnya tuh copy aja kesini nih nah kan gede banget nih kita scale kalau udah geser lagi aduh geser lagi ke tengahnya nah kalau kekecilan gedein lagi kalau dirasa dia cukup besar tinggal di pasin lagi tengahnya dari garis tengah nah gua rasa cukup cuman ini keatasnya itu gua bikin sekitar berapa ya hmm 50 deh ininya juga 50 kebawah cuman dirasa kurang naik ya jadi gua naikin keatas sekitar gua naikin keatas 35 lah terus yang bawah sini ini gua turun turunin gua turunin kebawah sekitar 15 ini juga gua turunin kebawah sekitar 15 sorry ini gua turunin kebawah sekitar 15 oke cukup terus kita copy ke kanan udah jadi deh jadi deh pintu eh mantap pintunya jadi udah jadi pintunya tinggal kita bikin gimana caranya jadi komponen juga nih barengan pintu ini hmm gimana ya gimana kalo nah kalo diexplode ntar gak jadi komponen lagi yaudah gapapa kita biarin dulu gitu sementara tapi gua pengen ini gua jadiin group terus ini seri ini ada seri ini gua dempetin kesana sekitar 0,85 oke kurang 0,85 kurang gua bikin sekitar 0,5 over 0,5 gua bikin sekitar 0,75 nah udah lah cukup oke 0,75 cukup udah jadi bagian sini kita lanjut lagi ke bagian mesin sekarang ini udah berapa menit 15 menit gua rasa cukup dulu hmm cukup dulu video kali ini sambil kalian siap-siap masuk ke bagian mesin karena ini bagian yang paling ribet paling paling bikin apa ya bikin pegel karena ini kita bakalan bikin garis-garis mesinnya gini terus nanti kita bagi-bagi nih bagi 1 2 3 4 5 5 bagian belum lagi nanti sini ada kayak beda-beda nih tingginya baut-bautnya disini itu bakalan bikin capek belum lagi nanti kita pasang tekstur sebelah karena bagian kanan sama kiri C6 itu beda beda banget keliatan banget bedanya jadi silahkan beristirahat dulu lanjut mesinnya setelah kalian rasa udah cukup udah cukup apa ya udah gak capek gitu ngelanjutin mau ngelanjutin mes bisa silahkan langsung lanjut ke bagian mesin oke terimakasih sudah menonton video kali ini bagian muka selesai thank you eh tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu ada yang belum selesai ternyata kita lihat disini dia kayak ada talangnya kan talangnya kita bikin aja langsung gak susah kok ini cepet ini kita kita itu apa apa sih namanya ya itu offset offset sekitar 10 lima gua bikin 10 deh 10 mm deh terus yang bagian sininya gua tarik garis terus gua tarik garis dari sini ke sini sekitar 150 terus gua tarik enggak gak 150 deh gini gua tarik gua tarik garis kayak gini terus ini gua persample gua persample sekitar 5 eh 75 deh 75 75 oke sisanya bisa dihapus aja sebenernya kayak gini ini bisa dihapus ini bisa dihapus ini bisa dihapus ini bisa dihapus oke dihapus oke dihapus gua hapus lagi gua hapus lagi gua hapus lagi nah terus lanjut tinggal bagian sini bagian sini tinggal tarik garis sama kita bikin 75 ya tadi atau kita ikutin aja deh kita ikutin sini kita kotokin sini 75 mm sip sudah seperti ini saja cukup untuk video kali ini untuk bagian muka CC206 selesai terima kasih sampai ketemu di video berikutnya oke 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 oke